Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang terkasih dalam Tuhan Berjumpa lagi di dalam acara Mari Membaca Alkitab Sebelum kita mulai renungan pada malam ini, marah kita berdoa terlebih dahulu Selamat malam ya Tuhan, ucap syukur kami datang ke hadiratmu Karena engkau telah membuat kesempatan bagi kami untuk membaca renungan Merenungkan firmanmu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami Berkati agar renungan pada malam hari ini dapat menjadikan berkat bagi kami Maupun bagi sesama kami Tuhan Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu, kamu sudah berdoa dan ucap syukur Amin Tema renungan pada malam hari ini adalah domba yang hilang Yang diambil dari Masmur 79-81 Masmur Asaf Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu Menaciskan bait kudusmu Membuat Yerusalem menjadi tibunan puing Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara Daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem Dan tidak ada yang menguburkan Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami Menjadi olok-olok dan cemoh bagi orang-orang sekeliling kami Berapa lama lagi, ya Tuhan Engkau murka terus-menerus Dan cemburumu berkobar-kobar seperti api Tumpahkanlah amarahmu Ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau Ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu Sebab mereka telah memakan habis Yaakub Dan tempat kediamannya mereka hancurkan Janganlah perhitungkan kepada kami kesaran nenek moyang kami Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami Sebab sudah sangat lemah kami Tolonglah kami, Ya Allah penyelamat kami Demi kemuliaan namamu Lepaskanlah kami dan ampunilah tusak kami Oleh karena namamu Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata Dimana Allah mereka Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui Pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu Biarlah sampai ke hadapanmu Keluhan orang tahanan Sesuai dengan kebesaran lenganmu Biarkanlah itu Orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh Dan balikanlah ke atas pangkuan tetangga kami Juga lipat celah yang telah didatangkan kepadamu Ya Tuhan Maka kami ini Umatmu dan kawanan domba gebalaanmu Akan bersyukur kepadamu Untuk selama-lamanya Dan akan memberi tangan puji-pujian Untukmu turun-temurun Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf Mamur Hai Gembala Israel Pasanglah telinga Engkau yang mengiri Yusuf sebagai kawanan domba Ya engkau Yang duduk di atas para keruk Tampillah bersinar Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye Bangkitkanlah keperkasaanmu Dan datanglah untukmu Menyelamatkan kami Ya Allah Pulihkanlah kami Buatlah wajahmu bersinar Maka kami akan selamat Tuhan Allah semesta alam Berapa lagi murkamu Menyalah sekalipun umat berdoa Engkau memberi mereka makan Roti cucuran air mata Engkau memberi mereka minum air mata Berlimpah-limpah Engkau membuat kami menjadi Pokok percederaan tetangga-tetangga kami Dan musuh-musuh kami Mengolok-olok kami Ya Allah Semesta alam Pulihkanlah kami Buatlah wajahmu bersinar Maka kami akan selamat Telah kau ambil Pohon anggur dari Mesir Telah kau helau bangsa-bangsa Lalu kau tanam pohon itu Engkau telah menyediakan Tempat bagi dia Maka berakarlah Ia dalam-dalam Dan memenuhi negeri Gunung-gunung terlindungi Oleh bayang-bayangnya Dan pohon-pohon aras Alah oleh cabang-cabangnya Dijulukannya Ranting-rantingnya Sampai ke laut Dan pucuk-pucuknya Sampai ke sungai Efrad Mengapa engkau melanda temboknya Sehingga ia dipetik Oleh setiap orang yang lewat Babi hutang Mengeriutinya Dan binatang-binatang dipandang Memakannya Ia alas Semesta alam Kembalilah kiranya Pandanglah dari langit Dan lihatlah Indahkanlah pohon anggur ini Batang yang ditanam Oleh tangan kananmu Mereka telah Membakarnya Dengan api Dan mengembangnya Biarlah mereka Hilang lenyap Oleh harti kewajahmu Kiranya Tanganmu Melindungi orang Yang di sebelah kananmu Anak manusia Yang telah kau terbukan Bagi dirimu itu Maka kami Tidak akan Menyimpang Daripadamu Biarkanlah kami Hidup Maka kami Akan menyerukan Namamu Ya Tuhan Alas semesta alam Pulihkanlah kami Buatlah wajahmu Bersinar Maka kami Akan selamat Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Gidit Dari Asaf Bersorak Sorelah Bagi Allah Kekuatan kita Bersorak Soraklah Bagi Allah Yaakub Angkatlah lagu Bunyikanlah rebana Kecapi yang merdu Kecapi yang merdu Diiringi Gambus Tiuplah Sangka kalah Pada bulan baru Pada bulan Purnama Pada hari raya kita Sebab Hal itu Adalah Suatu ketetapan Bagi Israel Suatu hukum Dari Allah Yaakub Sebab Suatu peringatan Bagi Yusuf Ditetapannya Hal itu Pada waktu itu Ia maju Melawan Tanah Mesir Aku mendengar Bahasa yang Tidak Aku kenal Aku telah Mengangkat beban Dari bahunya Tangannya telah Bebas Dari keranjang Pikulan Dalam Kesesakan Engkau Berseru Maka Aku Meluputkan Engkau Aku Menjawab Engkau Dalam Persembunyian Guntur Aku Telah Menguji Engkau Dekat Air Meribar Dengarlah Hai Umatku Aku Hendak Memberi Peringatan Kepadamu Hai Israel Jika Engkau Mau Mendengarkan Aku Janganlah Ada Di antaramu Allah lain Dan Janganlah Engkau Menyembah Kepada Allah asing Akulah Tuhan Allah Yang Menutung Engkau Keluar Dari Tanah Mesir Bukalah Mulutmu Lebar Lebar Maka Aku Akan Membuatnya Penuh Tetapi Umatku Tidak Mendengarkan Suaraku Dan Israel Tidak Suka Kepadaku Sebab itu Aku Membiarkan Dia Dalam Kedegilan Hatinya Biarlah Mereka Berjalan Mengikuti Rencananya Sendiri Sekiranya Sekiranya Umatku Mendengarkan Aku Sekiranya Israel Hidup Menurut Jalan Yang Ketunjukan Seketika Itu Juga Musuh Mereka Aku Tundukan Dan Terhadap Para Lawan Mereka Aku Balikan Tanganku Orang Yang Membenci Tuhan Akan Tunduk Menjilat Kepadanya Dan Itulah Nasib Mereka Untuk Selama Lamanya Tetapi Umatku Akanku Beri Makan Gandum Yang Terbaik Dan Dengan Madu Dari Gunung Batu Aku Akan Mengenyangkannya Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat Malam Sudah Sudah Indikasi Tuhan Kita Bersyukur Hari Ini Kita Merayakan Kenaikan Tuhan Yesus Ke Surga Kita Berbahagia Kita Bersyukur Tuhan Kita Hidup Dan Tuhan Menyediakan Tempat Bagi Setiap Kita Yang Percaya Kepadanya Sebagai Orang-orang Yang Tinggal Di Amerika Serikat Kebanyakan Dari Orang Amerika Tidak Mengetahui Banyak Hal Mengenai Domba Namun Apabila Kita Berkesempatan Mengunjungi Timur Tengah Kita Akan Melihat Banyak Sekali Domba Lalu Kita Akan Mengetahui Sesuatu Domba Adalah Hewan Yang Bodoh Mereka Mungkin Kelihatan Lucu Namun Mereka Juga Bodoh Itulah Sebabnya Peran Gembala Amat Sangat Penting Sebagai Contoh Apabila Seikor Domba Menemukan Sesuatu Yang Enak Untuk Dimakan Domba Tersebut Akan Terus Mengunyah Makanannya Sambil Menunduk Sampai Domba Tersebut Terpisah Beberapa Mil Dari Kawanannya Domba Domba Selalu Lupa Menengok Sekitarnya Ketika Sedang Makan Pada Akhirnya Domba Tersebut Menengok Sekitarnya Dan Menyadari Bahwa Ia Sendirian Domba Malang Itu Tidak Dapat Mengingat Jalan Kembali Kekawanannya Karena Dari Domba Domba Itu Tidak Pernah Tahu Bagaimana Ia Bisa Mencapai Tempatnya Yang Sekarang Saudara Yang Dikasih Tuhan Terkadang Domba Domba Dapat Membahayakan Diri Mereka Sendiri Seringkali Mereka Akan Melana Jauh Lupa Akan Bahaya Yang Sedang Menanti Tiba Tiba Seekor Serigala Muncul Dan Apa Yang Akan Dilakukan Domba Domba Yang Kesulitan Itu Menurut Kita Mereka Mengembik Benar Anda dapat Membayangkan Betapa Takut Serigala Serigala Oleh Suara Itu Dan Pernahkah Kita Melihat Domba Domba Berlarian Katakan Saja Bahwa Olimpiada Domba Tidak Akan Pernah Ada Intinya Adalah Tanpa Gembala Domba Tidak Akan Bertahan Lama Hidupnya Saudara Yang Dikasih Tuhan Dalam Masmur Pasal 79 Dan 80 Si Pem Masmur Berkata Kita Bagaikan Domba Dan Walaupun Kita Betul Membenci Pernyataan Itu Hal Itu Tetap Saja Benar Kita Seringkali Menuruti Keinginan Kita Ketempat Tempat Yang Berbahaya Dan Pada Akhirnya Kita Sendirian Dan Tersesat Namun Kita Cukup Beruntung Memiliki Seorang Gembala Yang Tidak Pernah Berhenti Mencari Kita Dan Ketika Ia Menemukan Kita Ia Tidak Akan Berisrahat Sampai Ia Membawa Kita Pulang Kembali Saudara Kita Pikirkan Suatu Dalam Hidup Kita Ketika Kita Tersesat Apa Yang Kita Rasakan Ketika Kita Ditemukan Bagaimana Perasaan Tersebut Jika Dibandingkan Dengan Perasaan Ditemukan Oleh Tuhan Sekarang Pikirkan Beberapa Hal Yang Membuat Beberapa Orang Di Sekitar Kita Menjadi Tersesat Ambillah Resiko Carilah Seseorang Yang Tersesat Tanpa Kristus Berdoa Agar Tuhan Memberikan Kita Kesempatan Memperkenalkan Orang Tersebut Kepada Kristus Amin Mari Kita Berdoa Bapak Yang Baik Terima Kasih Sungguh Engkau Besar Engkau Agung Engkau Mulia Hari Ini Tuhan Kami Bersyukur Engkau Tuhan Yang Hidup Engkau Naik Ke Surga Untuk Menyediakan Tempat Bagi Kami Yang Percaya Pada Waktunya Nanti Engkau Akan Datang Kedua Kali Menjadi Hakim Yang Agung Bagi Kami Semua Tuhan Malam Hari Ini Kau Mengingatkan Kami Bahwa Kami Adalah Domba Domba Yang Kadang Kala Tersesat Bodoh Mengambil Keputusan Itulah Yang Sering Kali Terjadi Dalam Hidup Kami Ampuni Kami Tuhan Dan Biarlah Malam Hari Ini Kami Terus Dikuatkan Supaya Kami Mencari Tuhan Bahkan Tidak Hanya Kami Menikmati Kasih Tuhan Itu Kami Juga Diajar Untuk Mencari Orang Orang Di Sekitar Kami Orang Orang Yang Kami Kasih Yang Belum Mengenal Tuhan Dan Tersesat Kiranya Kami Juga Dimampukan Untuk Membawa Mereka Datang Kepada Gembala Yang Baik Gembala Yang Aku Gembala Yang Hari Ini Naik Ke Surga Untuk Kami Terima Kasih Saudara Yang Dikasih Tuhan Kita Adalah Domba Domba Namun Di Dalam Genggaman Gembala Yang Baik Selamat Malam Selamat Beristirahat Melepas Lelah Dan Bersyukur Di Dalam Tuhan Bersyukur